selamat menikmati dari SMA sering ngalamin gangguan, gangguan gaib maksudnya iya, sampai paling parah dicahit gara-gara bangun-bangun udah di jendela kaca badan udah setengah keluar jendela, jendela udah pecah tapi saya gak sadar bangun tidur tiba-tiba udah ada di jendela yang udah pecah, jendela kaca yang udah pecah iya, tapi itu maghrib dok, jadi saya sebelum maghrib tuh pulang terus ketiduran, bangun-bangun saya udah setengah badan di luar kaca batin nembus kaca gitu ya? mecahin kaca pake kaki oh mecahin kaca pake kaki tapi gak sadar dok, kakinya udah keluar sebelah jadi luka kakinya maya Allah tapi itu udah dulu sebelum ada gangguan kayak sekarang, sekarang tuh saya sempet deket sama perempuan dok saya tau karakter perempuannya kurang bagus, tapi saya ngurut gak bisa lepas? gak bisa dok, saya tau saya gak dirasa, saya tau saya gak suka sama dia, tapi setiap kali dia ngelak saya, saya merasanya ke intimidasi saya merasa ngurut-ngurut aja, ngurut-ngurut aja jadi tunduk gitu ya iya, terus berapa bulan terakhir, saya seminggu berturut-turut sempet mimpi ular, ular putih oke, maaf sebentar ini yang dirasa udah 4 bulan ini 4 bulan ini kenal sama perempuan ini sejak kapan? udah 2 tahun sih udah 2 tahun, terus yang deket baru 4 bulan terakhir baru 4 bulan ini 4-5 bulan lah seperti itu teman kerja masih sepuku jauh sih oh, tapi bukan satu tempat kerja ya bukan, satu tempat kerja satu tempat kerja, berarti sering ketemu ya setiap hari ketemu sebenarnya gak ada rasa sama dia gak ada rasa sama sekali gak ada emang sepuku juga sepuku jauh tapi gak ada darah tapi dia suka iya dia suka apa-apa hanya, maaf dia terkesan memang cinta sayang atau ingin memanfaatkan aja misalnya mendapatkan keuntungan secara finansial mempengaruhi saya gak bisa beda oke yang saya merasa paling jelas kalau dia udah marah saya takut dong maksudnya marah itu saya gak ada salah tapi saya lurut sama dia saya minta mah padahal saya tau saya gak ada salah saya juga gak harusnya kayak gitu tapi minta maaf minta maaf padahal sadar bukan salah ya padahal sadar gak ada salah ya jadi kesannya kalau sama dia itu nurut gitu ya nurut nurut terus takut tunduk tunduk nah selama 4 bulan ini juga jadi sering mimpi buruk iya mimpi ular paling sering dong mimpi ular paling sering mimpi ular paling sering mimpi ular dipatok ular putri tapi darahnya cuma satu di ular gigitan di kaki terus saya mimpi ular hitam paling sering juga ketindihan dong paling sering ketindihan kalau baru seminggu terakhir saya ketindihan di rumah kakak karena udah gak boleh ngapas lagi kan disuruh pindah ke rumah kakak di Celsi tadi di Bekasi di rumah kakak saya ketindihan saya merasa satu frekuensi sama banyak suara jadi baru mau tidur belum sampai berapa detik saya merasa gak bisa gerakin diri tapi langsung rame sekitar suara-suara kayak banyak gitu ya dan saya selalu melihat sosok beda-beda setiap harinya kadang menyerupai adik saya tapi cuma sampai leher dia ada di sebelah terus tadi malam baru tadi malam saya ketindihan lagi menyerupai pacar saya dia bilang jangan kayak gitu jangan diikuti tapi saya langsung bangun setiap kali kayak gitu langsung paksa bangun ini pacarnya maksudnya beda orang yang dicintai iya jadi rusak juga dari itu 4 bulan selain mimpi buruk apa lagi mimpi buruk tindihan ada gangguan ibadah iya pasti dong males beribadah males ibadah orang-orang kantor teman-teman di kantor tuh kita sering sholat bareng cuma jadi males jadi males ya sekarang apa yang dirasakan dirihan oke yaudah mari kita mulai bismillah khamidu majid Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi wa antas shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi wa antas shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama Bismillahi arkih min kulli shay'i yu'diq min syarikul li nafsin au aynin hasilin Allahu ya shfiq dihormati Bismillahi arkih Bismillahi arkih min kulli shay'i yu'diq min syarikul li nafsin au aynin hasilin allahu ya shfiq Bismillahi arkih apa yang dirasakan badannya gerak-gerak Al-Fatihah 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 Al-Fatihah